Tadinya kemarin malah aku pengen ke Gaza Oh iya? Udah ditawarin Istriku bilang Anak kamu nih mau lahiran Enak aja berangkat-berangkat Terkena bawa molotok lah Aku yang sayang Aku udah ditawarin mau ke Gaza Serius? Iya kemarin tuh aku udah Tadi pagi aku udah chatan Bang gimana jadi ya aturin nih aku mau ke Gaza Oh jadi relawan-relawan gitu? Iya relawan kesono Mau bawain bantuan ke Gaza Kalo aku jadi disitu kamu setuju gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenernya kita sama Ata sama Aura sering banget Ya lumayan sering ketemu ya Iya Ata ngundang Aura ngundang Atau di acara-acara tertentu gitu kan Susah acaranya bro juga Iya dateng ke ulang tahun aku sering percaya aku Seneng banget Keren pokoknya Kalo ketemu gak sempet ngobrol banyak Cuma kayak saya apa segala macem Karena kan lagi rame acara juga ya gitu Iya bener Makanya kemarin virus sempet bilang Pengen deh ngobrol-ngobrol sama Ata gitu kan Ngobrol apaan kan kita sering ketemu Tapi kan ada beberapa yang belum sempet kita bahas Ya banyak kita kan karena ketemunya di acara jadi gak pernah ngobrol Iya makanya bener Dan juga pasti masyarakat juga pengen tau lebih dalam Meskipun udah pada tau lah Sering ngeliat medsosnya Media onlinenya Tapi gak perlu nanya kesibukannya apa Pokoknya udah sibuk banget lah Pokoknya Amin Amin Kalo kesibukan tuh banyak ya Udah banyak lah Pokoknya kaum-kaum rebahan Malu lah pokoknya Amin Gak perlu nanya kabarnya juga ya Insya Allah udah baik ya Insya Allah Amin Jadi Atta Aurel apa kabar Tadi katanya gak perlu nanya kabar ya Tapi seru juga sih konsepnya kalo podcast kayak gini ya Maksudnya jadinya kayak natural gitu ya Gak gimana gitu ya Gak tegang-tegang banget gitu ya Karena walaupun udah sering ketemu kan kadang ya udah cuma Ngobrol Ngobrol bahasa-bahasa sama ngobrol kayak bener-bener ngobrol itu Iya Tapi dulu kita pernah ngobrol-ngobrol pas dulu Di podcast-nya Atta Iya Pernah Eh tapi ini kita tuh kan banyak diajarin sama Atta, jadi dulu waktu belum ketemu Orel, Atta itu aku kan nyari, eh supaya nggak gelap gimana ya, dikasih tau dia lampunya apa, oh iya aku pertama kali dulu ke gerbek rumah, terus dateng terus nanya-nanya coba pria idamannya Atta kayak, eh pria idaman, perempuan idamannya, perempuan sayang perempuan, kayak Aurel, jadi dulu waktu itu kan waktu pas Atta lagi ke rumah, aku tuh sempet kasih tau dia, karena kan banyak banget waktu itu kan dia kan Masya Allah, ada lah, maksudnya ada juga yang mungkin mengambil kesempatan itu gitu kan, nah akhirnya aku bilang sama dia, Ta kalau nyari jodoh, aku bilang kayak gitu, itu harus yang seimbang sama Atta, aku bilang kayak gitu, dalam segala halnya gitu, terus juga ahlak adabnya juga harus bagus, aku sempet ngomong gitu ke dia, jadi hati-hati jaman sekarang, belum, waktu itu aku, masih kurus rambutnya warna-warni, masih pakai headband, pakai jaket, kalau kalian pakai jaket, pakai jaket, karena badannya kurus, sekarang udah sekedar lagi, udah pede, sekarang udah keren ya, sekarang udah pede, ngeji mulu ya, soalnya ngeliat, Bang Sony bagus juga nih tadi, karena malah bagusan dia, enggak dong, masih masih berkembang, aku sama Pak Irt, tadi pas di jalan bilang, sayang mau ngobrol apa sama Atta, udah ada lah segala macam, jadi aku gak tau nih, dia mau nanya apa, aku mau nanya apa, gak ada konsep sama dia, sumpah demi Allah, jadi bener sekali itu ya, tapi aku udah tau, kalau aku tuh orangnya apa yang mau aku tanya tuh udah tau, nah ini kan kalian tuh kan akhirnya dipertemukan berjodoh ya, sebelum itu nih aku mau nanya yang paling terpenting itu tuh, aku mau nanya, ini kan luar biasa Masya Allah yang aku lihat, setiap aku datang ke acara kalian, kan, Atta tuh kayak mempersatukan keluarga Aurel gak sih, gitu loh, jadi kayak, nah, maksud aku tuh adanya Atta di kehidupannya Aurel itu, bahwa dampak banyak dong berarti ya, banyak banget sih Kak, maksudnya, makanya kenapa waktu itu milihnya Bang Atta juga, karena kan, ya gimana ya, kan kalau misalnya kita mencari imam tuh nyari suami tuh pasti agamanya kan bagus gitu ya, terus ngeliat mungkin Bang Atta tuh waktu dulu PDKT tuh ngeliat sifatnya tuh gimana sih gitu, maksudnya orangnya tuh gimana gitu, memang dari awal dulu waktu deket kan memang aku gak pernah, maksudnya belum pernah cerita yang banyak, maksudnya belum, karena mikirnya cuma deket doang, jadi gak terlalu banyak lah cerita tentang keluarga lah atau segala macem gitu, nah setelah nikah kan, ya mau gak mau kita kan jadi satu gitu ya, nah dulu kan pas kita nikah juga, maksudnya bukan yang mulus-mulus langsung nikah aja gitu kan, gak maksudnya ada aja gitu, kayak, cobaannya tuh ya dateng gitu, nah dari situ mulailah kita jadi tau satu sama lain gitu, terus mulai jadi ngobrol, terus Bang Atta itu apa ya, ngajarinnya tuh banyak hal gitu, maksudnya yang positif, mungkin yang dulu kan karena aku masih muda banget ya Kak, maksudnya terus aku tuh masih labil gitu, terus maksudnya masih single juga, jadi pemikiran aku tuh ketika aku ada masalah, ketika aku punya rasa kesel gitu, atau kayak dendam tuh aku tuh berlarut-larut orangnya tuh gitu, maksudnya kayak kalo kesel sama tuh aku lama gitu, nah Bang Atta tuh ngajarin maksudnya kalo kayak gitu tuh gak ada gunanya loh gitu, maksudnya ya lebih baik ya udah gitu, kita mau maafkan siapa sih orang di Indonesia mau begini, pokoknya dia banyak lagi yang ngajarin gitu loh, Bang Atta tuh gak pernah yang maksa, kamu tuh harus begini ya, gak pernah maksa gitu, jadi ya itu semua tuh ngalir aja, aku juga kayak gimana ya, amazed juga sih sama Bang Atta, ya seneng lah maksudnya bisa jadi kumpul sama-sama, jadi apa ya sebenernya kalo dibilang aku sebenernya dari dulu ya, kita sebenernya baik-baik aja, cuman kadang netizen itu banyak yang suka jadinya huru hara gitu loh Kak, jadinya huru hara itu yang kadang buat kita jadi satu sama-satu sama lain tuh jadi gak enak, nah pas adanya Bang Atta tuh, jadi makin deket ya, alhamdulillah kayak meredam banyak omongan-omongan netizen yang tadinya huru hara gitu, jadi berkurang terus ngeliat, apalagi pas adanya Aminah itu yang luar biasa banget, dulu tuh jadi makin deket lagi gitu, nah sekarang alhamdulillah kehamilannya sekarang, apa ya jadi lebih makin deket lagi kan, karena orang tua banget tuh juga kan sekarang udah ada di Indonesia, karena waktu itu kan pas kita nikah tuh pandemnya lagi parah banget kan Kak, jadi keluarga banget tuh juga sempet kenal lockdown gitu-gitu di luar negeri yang gak bisa pulang ke Indo, nah pas sekarang ini jadi ngerasanya tuh kayak komplit aja gitu, orang kita punya temen ada mungkin gak tau kenal apa juga, kayaknya sih kenal ya Mbak Indah Rahman, dia bilang, itu si Atta hebat banget tuh, kan kita suka cerita-cerita kan, dia bisa ngumpulin apa semua, apa segala macem, terus wah pas banget tuh jadi imam, kayak gitu dia cerita, Amin, kamu kenapa sih kok bisa kayak gitu, cuma kamu juga, aku juga kadang, apalagi kemaren baru liat di Instagram, bikin lagu bareng, terus kayak semua itu, padahal banget tuh kayaknya dia mungkin gak ada mikir kesitu kali ya, tapi tiba-tiba ngalir aja gitu ya, enggak kalau aku tuh gini, misalnya aku pengen itu terjadi pun, aku masuknya harus pelan-pelan ke semuanya gitu, jadi kan kalau yang dipaksakan juga gak baik kan, jadi aku tuh harus kasih pengertiannya pertama ke dianya dulu, habis tuh ke sembua itu tuh aku gimana caranya, Seng yuk, minggu ini kita kesana yuk, nanti habis ini kesini kesini yuk, jadi caranya tuh bukan yang kayak soft banget ya, itu gak pernah kayak kamu terus gini, gak pernah, jadi nanti minggu ini eh kesini yuk, jadi lama-lama itu makanya jadi ngalir aja, cuman sebelum pas aku baru nikah aku ngomong gini, Seng walaubagaimanapun kalau kita mau nikahnya lancar, semuanya lancar, penting banget doa orang tua, even doa, even, even misalnya orang tua kita belum bukan orang baik pun, misalnya, apalagi kalau punya orang tua baik, kalau orang tua kita gak baik pun kita harus minta doanya gitu, karena orang tua itu menurutku, walaupun pastilah semua anak ada kadang-kadang gak cocoknya sama orang tua gitu, gak tau lah soal kadang-kadang ini, soal itu, pasti ada aja, apalagi dengan ya semua keluarga pasti punya storynya, ya kan, terus semua keluarga pasti punya masalahnya, ya bukan Aurel aja, aku juga sama, pasti sama keluarga pernah ada masalah, pernah ada kerenggangan, tapi gimana kita tetep coba berkasih sayang itu gak hilang gitu loh, jadi kemarin juga aku waktu yang bikin lagu kenapa bisa rame-rame itu, iya keren banget, aku ngerasa gini, misalnya aku bikin lagu sama ibu kade misalnya, itu nanti ada yang nyinyir, kenapa ini selalu dipilih ibu kade, gak ibu asanti, kenapa gak ibu kandung kamu sendiri, nanti kalau ibu kandung misalnya, oh gak menghargai ya mertua-mertuanya, jadinya kayak berantem, akhirnya biar membungkap omongan kalian, gue satuin semua, akhirnya aku kepikir, one day aku harus bikin satu, ini biar gak ada omongan-omongan, kesannya aku tuh pilih kasih atau apa, aku harus dalam satu lagu semuanya ada, dalam satu karya semuanya bareng, dan kebetulan semuanya juga lagi ada disini, bener, dan aku nunggu banget nih momennya kapan, aku bilang nanti ini pas lahir adeknya Aminah, karena emang gak gampang bukan hanya soal mau atau enggak ya, tapi kan jadwalnya, kan semuanya punya jadwal masing-masing, punya kesibukan masing-masing, ya punya prinsip masing-masing juga, aku kan serba gak enak nih di tengah-tengah, tapi karena aku laki-laki, dan kalau laki-laki walau bagaimanapun, aku bilang sama dia, tetap yang mimpin harus laki-laki ya, karena sepinter-pinter sehebat-hebatnya perempuan, tetap Tuhan itu sudah taruh ke kita, laki-laki itu leader, jadi udah, makanya kalau kata orang, sepinter-pinternya perempuan tetap nafsunya perempuan itu sembilan, akalnya itu, satu itu kalau dalam agama ya, aku diajarin sama Pak Ustadz, kalau laki-laki akalnya sembilan, nafsunya satu, apa kebalik ya? Perasaan, perasaannya lebih sedikit daripada akalnya? Oh iya, perasaannya satu, lebih pakai logika? Logika, nah kalau perempuan itu sembilan perasaan, satunya logika, jadi kan tetap itu intinya pemimpin itu harus laki-laki, itu udah, makanya kalau sholat kan nggak ada imam itu perempuan gitu kan, jadi dari situ aja kan kita udah diajarin gitu, jadi itu yang aku coba ngertiin sama Aurel, abis itu ya Alhamdulillahnya dia ini waktu dari aku, aku ngasih tau atau apapun itu, walaupun aku nggak pernah maksa, tapi dia tuh kayak tiba-tiba terus berubah, progres, aku aja sampe, ih kok tiba-tiba dia gini, kok tiba-tiba dia sholat, tiba-tiba gitu gitu, Masya Allah, jadi aku merasa kayak, Bang Ata tuh nggak pernah nyuruh kak, maksudnya kayak, oh cuma kasih ngeliat dong, nyontohin doang aja, iya misalnya aku sholat, oh kamu ini nggak gitu, ya udah liatin, 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 iya, iya, kan kita langsung mau ngapain, bagus banget, maksudnya suami gue sholat, gue nggak gitu ya, makanya kadang-kadang orang pernah nanya, Mas Ata kenapa sholatnya, kan pernah misalnya bocor di video atau di mana, kenapa sholatnya nggak cari tempat kosong gitu, karena emang aku sengaja kalau sholat tuh harus depan, depan anakku, depan istriku, bukannya mau gimana gimana, biar anakku tuh ngeliat, karena contohnya kayak dia nih, contohnya itu liat bapak ibunya pasti, dia jadi gedenya kayak apa, dia harus liat bapak ibunya, dia akan liat bapak ibunya kayak apa, makanya walaupun misalnya aku dulu belum baik, misalnya sampai sekarang pun belum sholat itu, jadi orang baik tuh susah pasti ada kepreset-kepresetnya, tapi paling nggak, anakku harus liat akunya di depan dia, kita nyontohinnya yang baik gitu, karena anak nyontoh ya, anak tuh niru ya, karena anak nyontoh, anak tuh niru, ngomong misalnya nih, ngomong ini aja, besoknya tuh 2-3 hari kok dia tidur ngomong ini, kok ternyata dia pernah denger dari kita ngomong gitu, jadi kayak tiba-tiba dia sholat, papa sholat, pakai mukena pakai apa ya, jadi kalau ngeliat papanya sholat, disini udah gelar sajadah, Aminah pasti ngasih sus, sama mama sholat, jadi dia ngasih cari mukena, jadi tanpa kita suruh, ya kita praktekin aja gitu, ya dia begitu karena dia ngeliat orang tuanya, anak kecil kan murni banget, belum tentu bisa kita ajan, ayo sholat ya, ini gini, gerakannya gini kan juga, kadang anak kecil, kadang anak-anak ya, anak tuh kalau kita terlalu, kamu ini doang ya, anak tuh lama kayak kabur, kayak kayak, lebih baik kita rangkul, harus jadi sahabat buat dia juga, dia liat kita aja, gak perlu kita suruh, gak perlu kita dipaksa-paksa, tapi kita kan bisa ngarahin, ngarahin sama maksa beda kan, benar, kalau ngarahin tuh misalnya kayak, kalau anak yang baik, gak boleh ngelawan orang tua, itu kan ngarahin, gitu kan misalnya, surga tuh dibawa telapak kaki ibu, kamu harus, sama ibu kamu harus nurut, nah itu kan, kita memberitahu, karena dia umurnya masih umur-umurnya segini kan, iya benar, jadi family man begini nih, karena belajar dari orang tua, kalau dulu kayak gitu atau, karena kan ati keluarga penting banget, pastikan benar, aku belajar orang tua iya, terus belajar, karena aku punya adiknya 10, iya benar, karena kamu paling, paling tua, nomor satu dari 11 bersaudara, jadi, untuk biasanya kan, dulu aku di keluarga itu sebut sebagai kapten, karena kan 11 orang, jadi aku, karena udah, terbiasa mimpin 10 adik, itu yang membawa jiwa, aku tuh suka ngatur, suka ngekonsepin, jadi memang udah, iya, dia dewasa, jadi memang, maksudnya, didikan orang tuanya Atta ya, Masya Allah loh, aku ngeliat, maksudnya, adik-adiknya Atta, semua bisa berhijab di usia mereka muda, seperti itu, itu kan gak gampang ya, gitu, mengarahkan akhirnya mereka berhijab, terus, mereka tahu tentang agama, apa yang boleh dan enggak gitu loh, di luar dari apapun, itu menurut aku, orang tua Atta itu berhasil mendidik anak-anaknya gitu, nah itu, apa yang diajarin dari kecil yang sampai sekarang Atta? kalau yang satu yang aku tahu, apa ya, nahkoda yang kuat, tidak datang dari laut yang tenang, jadi, di rumah aja itu, kita gak dibikin, cuman, istilahnya, orang pernah tuh, ada yang mau pengen dong belajar sama bapak ibu saya, itu gak kuat di rumah itu, gak kuat, karena memang bapak ibuku tuh, disiplinnya, gojokannya tuh, disiplin gitu, jadi maksudnya, walaupun Tuhan yang nomor satu, tapi, disiplin hidupnya tuh kayak kita, misalnya nih, ya kita harus mau tuh bersih-bersih, harus mau tuh, adik saya yang nomor dua, nyuci semua baju adik-adiknya, 11 orang, yang nomor tiga harus mau masak, harus mau torik tuh dulu masak nasi, bersihin toilet, itu tugasnya, jadi ada tugas-tugasnya, tugasnya dulu aku, awalnya ya, dari bawah sampai atas tuh, ngesapu sama ngepel semua aku, yang masih semua clean tuh aku, karena yang lain masih kecil-kecil banget kan, tapi nanti waktu adiknya udah mulai gede, udah mulai banyak pegawai magang nih kan, yang magangannya udah banyak, udah pada gede nih, udah ada, udah ini kamu ngepel, kamu nyabuk, aku udah santai, jadi, luar biasa loh ya, banyak kan adik-adiknya gitu, Ata ini kan, waktu nikah umur berapa ta sama Orel? 24 ya? eh, 26, Ata 26, Aurel? aku 21 apa ya, 22, 22 ya, 22, aku mau nanya sama Orel deh, 22 ya, itu kan usia lagi main-mainnya gitu kan, gitu, lagi pengen kesana, kemari gitu, terus tiba-tiba, Aurel tuh kayaknya gaul banget deh, gitu kan, kalau berpikir bahwa berkomitmen di usia 22 tahun tuh, yang akhirnya mau tuh, kenapa gitu loh akhirnya nikah usia segitu, sebenernya dari dulu memang pengennya nikah muda, karena aku tuh ngeliat, ya itu kan, makanya kita kan ngeliat hal aku ya, aku ngeliat bunda kan, pertama di rumah gitu, aku ngeliat bunda tuh sama aku kan, kita kayak best friend banget, jadi, aku pengen gitu, iya aku pengen deh punya anak tuh, ketika aku, maksudnya ga beda jauh, ga beda jauh umur sama aku, pengen tuh, pengen bisa kayak temen, pengen bisa, jadi kayak dekakak ntar ya, pengen dia bisa deket sama aku gitu, jadi, aku mikir kan kayak gitu, nah terus pengen banget nikah muda, terus bunda bilang, kamu yakin pengen nikah muda, maksudnya nikah muda tuh, kamu jangan mikir nikah, terus kamu happy, apa, dan dulu tuh kan aku pengennya, aku pengen nikah muda, karena aku pengen cepet-cepet keluar dari rumah, supaya aku tuh ga dimarahin, aku tuh bebas, mikirnya begitu tuh, gak ada ketemunya yang gini saklah nikah, pokoknya di waktu aku gini, kalau aku nikah, aku tuh bebas, terus aku mau, mau aku ke luar negeri, mau aku ngapain, mau aku jungkir balik, udah ga peduli gitu ya, nah ternyata, pas setelah nikah tuh, ya aku dulu mikirnya memang, eh kayaknya seru nih nikah gitu, nah terus pas, dulu ada acara, apa tuh, acara nikah, apa segala macem, ada ujian nikah, aku tuh langsung kayak, sempet nih mau nikah tuh, gue sampe, kayaknya gue ga jadi pengen nikah deh, serius gue sempet gitu, sempet ya gitu, karena kayak, ya maksudnya sebelum nikah tuh, ujiannya banyak banget, ada aja kayak, tiba-tiba gini lah, aku tuh tiba-tiba, hamin 2 minggu aku covid, tiba-tiba aku begini, itu kayak, wah gila nih berat banget, kuat ga ya gitu, cuman, ga tau kenapa ya, waktu sama Bang Atta tuh, aku tuh memang dari dulu, tipikal anaknya tuh, kalo seneng dapet cowok, yang bisa memimpinkan, yang bisa ngebawa aku tuh, menjadi yang lebih baik, nah dari dulu pas deket tuh, Bang Atta tuh, leadershipnya kelihatan banget ya, dari dia kerja keras, sayang keluarga, terus dia tuh pintar banget, dulu waktu deketin aku tuh, dia deketinnya ke orangtuaku dulu, dia sayang sama adik-adik aku, jadi, aku merasa kayak, ini cowok nih beda nih, biasanya orang cowok-cowok, kalo yang lain tuh, depan, main, pergi, yaudahlah gitu, nah salah banget tuh, aku produktif, iya ke orang tuanya, aku produktif, bikin youtube lah, bikin ini, bikin itu, segala macem gitu, yaudah disitu aku mulai, yaudah deh, kayaknya, dia nih, ini sosok yang paling tepat, ternyata pas mau nikah, putus, putus lah jauh, udah lah, ini kayaknya bukan jodoh gue, udah mikir gitu lah, dia bukan jodoh aku, bukan jodoh aku, cuman gak tau kenapa, tiba-tiba balik, langsung Tuhan kata, mau gak nikah? Masya Allah ya, aku bilang, oh mau, langsung aku kayak gitu, mau, udah gak pake ABCDFG, mau, ya nikah, yaudah terus pas nikah, ya ternyata, ya memang bener, karena orang tua, maksudnya kalau nikah tuh, mikirnya tuh, kayaknya happy aja, kayak gak ada masalah gitu, ternyata, ya ada aja gitu, jadi pacarannya pas lagi di usi, pacarannya pas lagi nikah juga, kalian berapa lama memang pacarannya? setahun, setahun doang ya, PDKT-nya setahun, pas putus, sempet deketin yang lain dulu lagi, apa gak tak? pas putus, kan sempet putus gak ada, apa jalan-jalan, ah udah deketin yang lain, gak dapet uang bentuknya, maingin ini, mau, sebenernya mau, cuman kayak dalam hati kayaknya, kok kayaknya, memang jodoh saya tuh dia gitu loh, ada kepikiran mau deketin yang lain dulu, ah udah lah, kayaknya nih keras banget nih, sama-sama keras banget, gak bisa nih, soalnya saya tuh emang gak bisa sama cewek, cewek yang keras, gak bisa sama cewek yang lebih, lebih alpha dari aku gak bisa, aku emang gimana ya, kita kan kalau sebagai istri, ya gimana pun, mungkin kalau di luaran, di pekerjaan mungkin kita, kalau lagi sendiri, oh Aurel gitu ya, tapi kalau ketika udah sama suami, udah sampai rumah ya, harus turun gimana pun, istri gitu, iyalah, memang kan kodratnya seperti itu kan, eh kalian nih, berumah tangga sama kayak, orang lain gak sih, kalau orang lain kan, kalau tiap sebulan, ngasih ke ART nya, ini uang buat ke pasar, beli segala macam, beli bahan makanan, beli apa, penasaran ya, kalau kalian kan, hidupnya gimana gitu ya, kalau orang lain kan, kalau tiap bulan kan, kalau tiap bulan kan gini, nih ya nih, buat beli daging, beli telur, nah aku maunya gitu, aku maunya gitu, ini emang gimana, kalian gimana, nah ini yang namanya menjadi, brutal ya, nah ini lah, inilah yang suka, jadi pengeluaran brutal, tau gak sih man, kalian gimana, karena menurut gue, kadang-kadang gue bilang, hah, ini pengeluaran bulanan segini, ini bisa, makan banyak orang ya, saya bilang gitu, tapi kan yang disini yang tinggal banyak, iya yang tinggalnya juga banyak, jadi, ngaturnya gimana, coba, maksudnya ada batasan ya, dalam satu bulan tuh, segini, kayaknya telur, 2 kilo ya, nih ya, ini gak usah ke, Aurel atau Amina dulu ya, atau yang atas ya, makannya mbak, driver, gitu-gitu aja, ini gak pernah ada yang nanya sih, tapi, makannya aja, di sini sama, rumprot tuh, sampai 20 juta per bulan, makannya aja, itu baru karyawan, baru karyawan, baru karyawan, itu baru mbak, baru mbak, driver, security, itu 20 juta, mbak, driver security 20 juta, 20 juta, aku bilang, hah, ini banyak juga, ya makanya habisnya atasnya, aku udah mau harus ngitung, bentar deh, makan mereka sebulan 20 juta, kok kayak makan kita di rumah ya, karena di sini tuh banyak yang tinggal, banyak, karena gini, karena kan staffnya dia banyak, enggak bukan staff, karena ini belum staff, ini baru orang rumah, supirnya, baru ART nya, supir ada beberapa supir, supir, nah gini, aku tuh paling aneh juga, dulu kan aku pas sebelum nikah, abang tuh waktu bujang, driver satu, driver satu, harus bisa drivernya juga harus sama bisa, nge-PA-in dan lain-lain, mbak tuh cuma satu, satu rumah, terus security paling satu, nah yang lain tuh kayak, ya tim tempel lah, kayak PA, tim manager, apa, camp gitu-gitu, maksudnya tim rumahnya sesedikit itu, nah pas ada Aurel, coba jadi berapa, pas ada Aurel, naiknya 10 kali lipat, karena dia, banyak dayang-dayangnya, bener dia masukkan, mungkin dia kayak di Bunda Asanti gitu loh, kan dia anaknya Bunda Asanti, Bunda Asanti tuh kan rame banget, rame banget, kalau aku tuh rame, tapi di pekerjaan, jadi ini pekerjaan yang menghasilkan, gitu kan, kalau dia tuh emang di rumahnya rame, baru itu aja, itu aja, makanya aku juga kadang-kadang, aduh, oh iya ampuh, itu gak boleh disin mama, oh iya, oh iya, oh iya, 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 jadi kalau setiap bulan, cuma ngasih sekian rupiah, ini buat sebulan, atau enggak gitu, nah itu baru, baru sama itu, aku belum makan aku tuh, nah itu gimana, nah makanya, kadang-kadang aku juga, serba surit juga, iya, jadi, jadi ada orang sendiri yang, ada yang bagian keuangannya nih, segini-segini, aku, ya setiap bulan, ya yaudahlah, semoga nanti, rejeki lancar, rejeki lancar gitu aja sih, terbukti ya, terbukti aja, jadi apa aja yang kita, kan gini, apa aja yang kita keuang buat orang lain, kalau orang setiap, masuk ke perutnya itu doa, iya, terus, katanya, sedekah terbaik, wakaf terbaik juga ke istri, iya, apapun yang istri itu, setiap doanya, setiap ininya, itu, ke suaminya, akan berkali-kali lipat, jadi belum pernah ngerasain, dorong-dorong troli, di supermarket, ngambil daging, buat sebulan, ada juga, ada juga, cuman emang, tipikalnya, Alhamdulillah Tuhan, beri kerjaan, sampai gak kesitu, gak sampai kesitu, emang kalau begitu, maksudnya kan, orang-orang di luar sana, yang bermatangan, pasti kan, istrinya kayak gitu, oh iya kan, kalau aku gitu, aku atur, pengeluaran, pemasukan, semua aku yang atur, tapi mungkin nanti habis, ini aku masih biarin, udah 2-3 tahun, udah finance aja yang urus, tapi nanti, waktu dia udah punya anak 2, aku udah mulai ngajak dia mungkin, ayo kita, berpikir bareng, berini bareng, karena sekarang, aku tuh, ada levelnya, gak bisa langsung dari awal, tuk, nanti dia berantem terus, jadi pertama, benerin dulu, ininya, benerin dulu, sistem pengeluarannya, sistem kerjanya, tapi aku tuh kan, pengeluarannya, gak pernah aneh-aneh, iya gak pernah aneh-aneh, cuman banyak, tapi banyak, tapi sistemnya, uang bulanan gak sih, kalau virus uang bulanan, dari aku, dari suami, jadi nafkah suami, oh iya nafkah, uang per bulanan juga ya, tapi aku nafkah, sama makannya itu beda lagi, jadi nafkah, mau dong, kita jangan ngomong yang gitu-gitu, maaf maaf maaf, maksudnya, abis nafkah, tapi yang itunya tetep, soalnya kadang, soalnya kadang, dia tuh suka kayak gini nih, sayang, kan ngasih duit bulanan kamu ya, tapi kenapa, masih bisa buat belita, kan ada 6 orang lain, si mba ini, tiap bulan tadi, kok tetep ada pengeluaran makan, jadi sebenernya gimana sih, listrik, api, air, ini gak, ya memang gak ada berkurang-berkurangnya gitu, jadi mau nafkahnya, mau segini bertambah-tambah-tambah, tapi yang ini tuh gak berkurang, tetep tambah juga, jadi wah ini pengeluaran brutal nih, nama-nama, tapi Wande kan, maksudnya kalau keluarga itu kan gak bisa keras, maksudnya gak bisa masuk begini-gini, jadi aku selalu masuknya halus, tapi kan yang aku syukuri, mungkin karena kayak gitu, jadi alhamdulillah kerjaan ada aja, ini ada aja, jadi, ya memang, ada seninya sih, kayak gimana saat-saatnya kita harus berhemat, saatnya kita pemurah itu ada seninya, bener-bener, tapi gak bakal bisnisnya kayak gini gimana sih tak? hebat loh, usia sekarang gak? usia 28? 28 banget, sekarang usia umur 28 tahun, dengan kesuksesan, kalau ini 29 ya? Alhamdulillah, kalau ini 29 ya? kadang kan dari sebelum ikatan, kita tahu, bisnis banget, udah bikin baju-baju, apa segala macam, ini kan usia 28 tahun, banyak loh, yang usia 28 tahun, itu kan masih, gimana-gimana gitu ya, masih hidupnya tuh gak jelas lah, atau apa, Atta usia 28 tahun, punya banyak hal, yang dibangun gitu loh, dari aku lihat, ada pesantren, bikin sendiri, terus bikin lagi usaha lagi, bikin lagi ini, terus kerjaannya meeting, dengan orang-orang yang, di atasnya Atta lagi, dengan banyak lah gitu loh, nah itu gimana tak, di usia 28 tahun, udah punya segalanya tuh, karena mungkin mulainya lebih cepet, kan banyak orang mulai kerja, baru umur 23, 24, 25, atau 28 ini baru kelar, belajar, atau apa gitu kan, mungkin aku, karena aku mulainya kan, masih umur belasan tahun, waktu itu umur berapa tak? ya umur 13, 14, 15 tuh, kira-kira di antara itu, aku udah mulai, 13 tahun ya tak? 14 aku udah mulai, bertarung dengan kehidupan, jadi, soalnya Bang Atta dulu, memang di didiknya, katanya Bang Atta kan, maksudnya Bang Atta tuh, bukan langsung dari Youtube gitu, enggak kan? usaha-usaha dulu, usaha Bang Atta tuh, sempet jual sim card, jual gitu-gitu, itu beneran, Masya Allah banget tak, waktu itu ada makeup artisnya Aurel, dateng, oh iya, makeup artis aku gini, Aurel, dulu keluarganya suami kamu, ini, apa namanya, jualan kebab ya? iya, jualan kebab di acaranya, di acara nikahan, Tante aku jaman dulu, jadi Bang Atta tuh, aku jualan kebab, apa aja, aku pernah coba jualan kebab, kadang-kadang orang gak percaya, karena, gak mungkin lah, dikira, aku juga kiranya bohong kan, denger-denger dari orang, emang beneran, itu orang-orang yang nyampe kesini, yang ngomong, bukan dari aku, kadang-kadang aku cerita gitu, ah nanti kalau aku cerita, orang gak akan percaya, karena aku udah punya ini semua, ternyata orang lain yang ceritain, karena udah pernah ngeliat sendiri langsung, ee, karena aku, orang liatnya, kayaknya udah punya ini, begini, gak mungkin dia kayak gitu, padahal, waktu yang datang ke orang, real dulu, aku ngeliat Atta tuh kayak gini, dulu real gitu, jadi dia, denger sendiri dari orang, aku juga gak mau kasih, gak mau terlalu cerita namanya, biar dia sendiri yang denger dari orang, kira, usia 13 tahun, udah banyak usaha yang dilakuin, terus, itu mulai-mulainya, belum banyak waktu itu, cuma seiring berjalannya waktu, iya maksudnya kan, dari awal, dari jualan sim card, jualan kebab, maksudnya tuh, laki-laki tolong di denger ya, di luar sana ya, jadi maksudnya usaha tuh, dimulai dari sekarang, jangan semuanya serba pengen ada aja gitu, tapi, dari kerja keras tuh, kita harus, inilah berbuah hasilnya, di usia 28 tahun, ada semuanya, karena ada perjuangannya ya tak ya, sampai ada di titik ini. Alhamdulillah aku tuh, umur 25, itu aku udah ngerasa kayak, wah, Tuhan udah banyak banget, ngasih berkahnya ke aku gitu, umur 24, umur 25, umur 26 tuh, aku lagi di prime-nya tuh, maksudnya, aku ngerasa kayak, uh, bisa nomor satu di, waktu itu YouTube, nomor satu di Asia, dagangnya bagus, ada, bisa mulai punya tim bola, terus, ada, bisa beli, kayak ngerasa dulu, oh pengen beli mobil ini, mobil itu, kayak semuanya, Allah kasih aja gitu bisa, 24 tahun tuh, 24, 25 aku udah bisa, nah, sekarang yang di umur, aku udah gak mau ngejar apa-apa, gak terlalu ngejar dunia lagi, karena aku ngerasanya umur 28, aku pengen udah mulai, mikirinnya, keluarga kayak gitu, anak, tadinya kemarin malah aku pengen ke Gaza, oh iya, udah ditawarin, istriku bilang, anak kamu nih mau lahiran, enak aja berangkat-berangkat, terkena bawa molotok lah, aku yang sayang, aku udah ditawarin mau ke Gaza, serius, iya kemarin tuh aku udah, tadi pagi aku udah chatan, bang gimana jadi, ya aturin nih aku mau ke Gaza, oh jadi relawan-relawan gitu, iya relawan kesono, mau bawain bantuan ke Gaza, kalau aku jadi di situ, kamu setuju gak? iya sebenernya gini, sebenernya boleh, tapi aku mau lagi melahiran nih, iya, gak sebenernya kan, cara menolong itu ada banyak, gak harus langsung kesana, karena kan harus dipikirkan dulu, tapi siapa kan udah nolong, udah melalui medsos, udah, bikin sumbangan juga, udah, mungkin karena dia ngerasa kurang, enggak nih, jiwa islamiku, gue harus maju paling depan, gak mau perang, gue bukan mau perang, mau ngeliat anak, mau liat bantu, bukan mau perang tuh, dia sampe mau ngambil anak-anaknya kan, aku cuma mau ngeliat, kalau Bang Atta dari awal nikah, aku bilang, aku tuh pengen banget, adopsi anak dari palestin, iya, dari sebelum nikah, palestin, iya, kalau ini bukan karena nih, hit season zaman sekarang, bukan, aku dari waktu menikah, saya suatu hari, aku mau, adopsi anak dari palestin, tapi gak pernah bisa, aku udah berusaha, udah tahun-tahun, udah nanya-nanya gitu, karena kayaknya memang gak dibolehin ya, gak dibolehin, karena mereka, katanya, setiap darah dagingnya, harus menjaga, iya masya Allah, tanah itu tetep, ada buat mereka, dan ijin-ijin, entah PBB, apa gitu-gitu ya, gak segampang itu, tapi tujuannya udah mulia banget, mau kesitu, iya, itu luar biasa banget loh, kan kita pengen ngeliat langsung, misalnya nih, kita pengen ngebangunin rumah yatim, yatu di sana, kita kan pengen liat langsung, kayak amanahnya nih kan, aku bukan hanya duit, aku sama Aurel sendiri, tapi kan ada amanah dari orang juga, kayak pengen liat, tapi sebelum, sebelumnya ke sana, akhirnya di Indonesia udah bikin pesantren sendiri, Alhamdulillah, dan sebelumnya udah pernah campaign juga, kita bangun sekolah, tapi kata sekolahnya udah hancur lagi, di sana, katanya, oh gitu, hancur karena kena serangan, iya katanya gitu, gak tau aku, iya kan hancur, takutnya kropos atau gimana, iya kan di sana, cibubur banyak rayap, cuman emang kayak penasaran gak sih, kita pengen kesorno gitu, pengen ngeliat, apa sih, sayang tapi, mohon lah sayang, nggak, kalau menurut aku gini tak, maksudnya kan ada keluarga juga, takutnya di sana ada papa, bahaya ya gitu, kan menolongnya masih bisa pakai cara yang lain gitu, atau aku mendaratnya, jangan digazahnya banget lah, di palestin yang sebelah sono, yang amanan di, ya gitu bisa, udah lah, gak usah lah, Ata nya pengen banget, harus nindo istri ya, nindo istri kan, khawatir wajar, nah sekarang tuh mimpi aku jadi kayak gitu bro, berubah yang tadinya, oh pengen punya Ferrari, Lamborghini, Ape, bikin banget rumah, tiba-tiba pas udah, aduh pengennya, coba pengen ke Gaza, pengennya tuh udah berubah pengennya, jadi lebih kayak mengejar akhirat ya ta, pengen apa aja yang aku, coba bikin harus berimpact gitu, apa aja, misalnya aku bikin lagu harus ada impactnya, bikin ini harus ada impactnya gitu, pengennya, kalau gitu nih, sekarang bikin pesantren ini tujuannya, ada impactnya, kan, ya walaupun kita muridnya belum banyak, tapi bisa disitu menaungi, 40-50 anak, anak dulu udah, bagus, aku masih, masih akan, berarti diarahin gitu gak sih, kesini kesini, atau ada pelanjutnya, enggak, ada gurunya soalnya, guru buat penghafal Qurannya, bagus banget kalau doa dari mereka aja tuh, sendiri lancar juga buat atamat keluar, luar biasa, luar biasa maksudnya, usianya masih muda banget, tapi pikirannya udah mau mengingat akhirat, gitu kan, jadinya, ya itu dia, seperti yang sering kita bilang, kalau kita kejar akhirat, dunia pasti bakal ngikutin kita, gitu loh, jadi itu luar biasa, balance lah, kadang-kadang kan, ada orang, gak tau sih ini kan, ini kan perdiskusian, ada juga orang katanya, akhirat banget, tapi gak mau kerja, oh itu, itu bukan, itu beda, di dalam Islam kan gak kayak gitu, harus ada ikhtiar, tapi ada juga yang kayak, oh, takutnya ntar salah arti nih, ada juga yang salah arti, akhirat doa, setiap hari seminggu di masjid, tapi suruh kecang, ngomong, aku punya doa, ada juga kan, jadinya, warganya, nanti gak ada yang nafkah, itu kayaknya salah tanggap ya, iya, karena kan, ternyata ibadah yang termasuk, yang paling besar itu, bukan hanya kita setembah di masjid, dan kita ber, melangkah kaki pertama, buat nyari nafkah aja, itu katanya, pahalanya dengan doa istri, dengan doa anak itu, besar banget, ibadah yang besar banget, iya, daripada kita cuma stay misalnya, iya, emang bener, kadang-kadang, aku pernah ngomong gitu, kita coba, aku mau coba ngejar akhirat, takutnya ntar salah persepsi, iya, jadi persepsi, seimbang lah, maksudnya memang, kalau di dalam agama islam itu, ngejarnya tuh, ngejar akhirat, kita di saat kita berdoa, kita harus ada ikhtiarnya, itu yang selalu diajarkan di islam, gimana gak punya suami kayak gini, masih banyak salahnya lah, nggak, aku mau nanya ya, repot-repotnya punya suami kayak begini, agamanya Masya Allah, karirnya Masya Allah, agamanya masih banyak belajar, maksudnya yang aku mau tanya, ini hal yang biasa terjadi sama perempuan, aku mau tau ya, punya suami kayak gini, kan gitu, punya suami kayak gini nih ya, kan pasti di luar sana kan banyak, banyak nyamuk ya rel, nah itu kamu gimana tuh, pasti obat nyamuk dulu ya Tia, obat nyamuknya apa coba, obat nyamuknya, aku tuh selalu bilang sama Bang Atta ya, maksudnya, ini soalnya gini Kak, dari sebelum nikah, aku tuh udah ngomong, aku tuh trauma banget loh, maksudnya kalau sama, kayak, apa namanya, rumah tangga tuh, pisah, aku bilang gitu, aku tuh gak trauma banget, aku anti banget, sama perselingkuhan, pokoknya aku udah tuh udah ngomong, jadi, soalnya sampe sekarang Bang Atta udah tau gitu, apa yang, gak perlu aku omongin, Bang Atta udah tau apa nih, maksudnya, Alhamdulillahnya Bang Atta, dia bilang sih, aku mau ngapain sih orang setiap hari, aku cuma ke rumah, ke base camp, ke rumah ke base camp gitu, karena Bang Atta kan, enaknya, Alhamdulillahnya, kantornya deket sini kan, jadi kata dia, kamu bisa pantau aku, kapan pun kamu mau, maksudnya, aku gak pernah ngapain gitu, jadi ya, terus introvert juga aku, gak terlalu suka nongkrong-nongkrong gitu, gak gaul anaknya, kenal sama temen-temen banyak, cuman aku tuh bergaul tuh, kalau main futsal, main bola, suka gaul, ya paling, ya mainannya ya, kalau lagi ada futsal, ngumpul sama temen-temen, pada saat itu, abis futsal ya paling, makan padang, apa gitu, tapi bukan tipikal cowok yang, suka, malam minggu, mau makan, harus sama temen-temennya, atau hangat gitu, kadang aku suka gini, kamu gak mau pergi sama temen-temen kamu, oh kapan saya gak pernah kayak gitu, gak pernah renang, jadi dibalain deh, jadi dibalain deh, kamu yakin, kamu jangan, kamu yakin, kamu yakin, perasaan nanti, kalau aku jangan sama temen-temen, langsung ditelepon, soalnya, teleponnya tapi pintar, gak seru pulang, tapi kayak, sayang ini anaknya udah di sini, oh anak-anak ya, ini anaknya nih, nyariin papahnya mulu, ada aja gimmicknya gitu loh, dia semalem memang nyariin kamu, tapi emang bapaknya kan gak kemana-mana, kerja aja, kita kerja aja tuh masih digituin, apalagi orang nongkrong, berarti aura posesif, berarti aura posesif, bukan maksudnya, aku tuh apa ya, cemburuan cemburuan, aku cembur sih, aku cembur, bawaan hamil gak sih, iya, pasti perempuan tuh ada aja, pokoknya hamil itu menghalalkan semuanya, datang bulan, eh, datang bulan hamil, pokoknya laki-laki ikut aja, iya, iya, cuman kadang-kadang gini, aku kan kadang-kadang udah capek kerja nih, cuman kalau main, pengen main pusat di base camp 2, atau enggak main biliar misalnya disitu, sayang masih main biliar, pulang lah sekarang, seperti persen ini dari tadi pagi kan, udah kerja pengen, kayak pengen, repressi, iya, karena kerjanya tuh, kalau lagi malem tuh, sampai malem banget, jadi kayak udah, suntuk banget nih, ini terakhir nih, baru aku bilang nih, ini tak, ini terakhir tak, Atta kan Masya Allah, aku mau ada, ada jawab tanya, atau ini, terakhir, nanti sebelum terakhir ya, kamu dulu, kamu dulu, ini terakhir penutupnya aku, sukses karir, Masya Allah, istri cantik, soalnya Masya Allah, bisnis Masya Allah luar biasa, Youtube Masya Allah jalan, pokoknya kehidupan Masya Allah, kayak hidaman, setiap orang pengen lah, jadi kayak Atta atau Aurel gitu, tak selain sholat, lima waktu kewajiban, amalan apa tak yang dilakuin tak, mungkin tak hajud kah, dua kah, atau baca apa, kan pasti kan setiap orang, belajar agama pasti punya amalan yang dilakuin kan, mungkin sedekah, atau sedekah udah, udah kita lihat sama-sama lah kemana-mana, tapi pasti ada apa nggak gitu, ini kan ilmu ya, berbagi sama orang lah, lihatnya untuk baik gitu, orang bisa lebih sukses lagi, bisa lebih, amin amin, kalau ngomong amal, takutnya kan disangkainya gimana ya, tapi kalau aku ajarin sama Aurel sih, kalau ngelihat orang, dimana aja tiba-tiba ngelihat orang butuh, kasih aja berapa pun yang ada di kantong kami, sedekah ya, kayak, diem-diem aja gitu, maksudnya ngelihat, oh dia gini udah kasih aja, terserah lah dia ada, mau kelihatannya, selama masih ada ya, kalau nggak bawa nggak beda, tapi, mungkin itu kayaknya, salah satu kunci sih dari aku, sedekah ya berarti ya, dia kantong ada berapa, ngelihat orang, kasih aja, nggak usah mikir kamu nanti abis itu, bakal ngapain gitu, jadi langsung ya, langsung aja, nggak usah dipikirin lagi, kadang-kadang itu kayak, aku nggak rasa itu ada percikan rezekinya, terus udah ngalih, luar biasa, jadi berapa aja misalnya, oh, Pak nih, tiba-tiba ngelihat Aurel, udah nggak usah mikir, kasih aja, nggak usah mikir dia nanti, wah nanti ini orang ini, bakal begini lagi nih, kayaknya pura-pura apa, udah nggak usah mikir, udah kasih, mau dia pura-pura kayak mau apa, kayak yang penting kan niat kita, nih Bapak ini kasihan, udah kasih, jadi sedekah, gue rasa ini perbanyak sedekah ya, iya, mungkin itu, jadi perbanyak sedekah, nah ini untuk menutup, perjumpaan, cia perjumpaan, cia perjumpaan, burung irian, burung kendera, sayang, sini sayang, oke, ini ada pertanyaan ya, jawab cepat, satu, oke, pertemanan itu, simbiosis mutualisme, atau pertemanan itu, nolong aja dulu, pilih salah satu, nolong itu, nolong, nolong aja dulu, kok ini agak bingung ya, ini akan pilihannya dua, pertemanan itu, simbiosis mutualisme, atau pertemanan itu, nolong aja dulu, nolong aja dulu, nolong aja dulu, tapi kalau nolong aja, nolong aja, abis ngga tau diri, ya jangan aja, bye ya, tapi kan ada juga yang gitu loh kan, sayang, kenyamanan ditolong, wah kok malang lunjak gitu, jadinya nggak, udah lah, ya udah, abis tolong, paling ngga dia, apa gitu loh, gitu ya, tau diri ya, tau diri, gitu loh, oke, pertanyaan nomor dua, saat pasangan selingkuh, buka aib pasangan, karena biar tau rasa, dan kapok, atau saat pasangan selingkuh, memilih diam, langsung tinggal, coba satu satu ya, aku, aku dulu ya, memilih diam terus tinggal, kalau Atta, memilih diam terus tinggal, sama berarti, atau mungkin aja, memilih diam terus stay, sama aja, memilih diam terus stay, dia diem, tapi, jadi cari jalan keluarnya, gitu, nggak bisa, jadi kalau Atta, perselingkuhan tuh, masih bisa di maafin, tergantung, 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 selingkuhnya sepatal apa, kalau misalnya sampai, misalnya nih, sampai ke kamar berdua, itu udah nggak bisa, tapi gini loh kak, aku juga kadang masih bingung ya, kalau pandangan kakak nih, selingkuh tuh seperti apa, kalau Kak Sony dulu, chatting tuh masuk selingkuh nggak, termasuk, termasuk dong, kalau kata-katanya, kalau chattingnya ya, menjerumus ya, menjerumus ya, kamu ini, kamu itu gitu ya, kamu udah nggak akan belum miss you, ya itu udah, ya itu ya, selingkuh lah, kalau misalnya, kerjaan, kerjaan ya nggak apa, aku sih nggak pernah ini sih, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih, jadi, diem tinggalin, diem tinggalin, jadi Ata, diem tinggalin, tapi kalau, kalau di KDRT, tinggalin, diem tinggalin tinggalin, tinggalin lagi, ini, tinggalinnya kalau tinggal, tinggal nggak mau kenal, tinggal nggak mau kenal, karena aku nggak bisa kekerasan, aku orangnya dari dulu, sampai ditanya, kamu bisa main, apa, basket, apa, voli gitu, nggak bisa kan, dari ketika nggak pernah main tangan, semakin banyak followers, semakin banyak temen palsu, atau, mendingan followers dikit, tapi punya temen sejati, waduh, followersnya pada banyak lagi nih, followers banyak, temen palsu, followers banyak, temen palsu, temen palsu, kalau Aurel, nanti baru, keren nih, pertanyaannya, pilihannya keren, kalau nggak bisa, dua-duanya nggak bagus, dua-duanya nggak bagus, kan, maksudnya, lebih baik, semakin banyak followers, semakin banyak temen palsu, atau, mendingan followersnya dikit, tapi punya temen sejati, nggak bisa, bingung lagi aku, dia udah jawab, kamu apa, kayaknya, nggak apa, harus ikuti kata hati dong, bukan ya, sama-sama berat kan, berat, ini susah nih jawab, harus dijawab loh, coba kamu jawab, baru nanti alasannya Atta, alasannya baru, aku dikit, tapi, punya temen sejati, karena pas aku follower dikit, nggak ada temen, jalan yang sedikit, nggak ada temen, jadi lebih baik, yaudah, mending temen, mending follower banyak, fake-fake dah, pengalaman pribadi ya, iya, nggak ada temen, nggak ada yang mau, mau punya, mau deketin cewek, nggak dihargai, pas followers banyak, terkenal, baru, jadi, walaupun palsu semua, nggak apa-apa, tapi kalian semua, pada mau dah, temenan mau buah, bisa semua, yang penting jalan lah, rejeki semua, Alhamdulillah ada aja, berarti dia nggak ada temen yang ini, nggak punya, nggak punya temen, makanya jawabannya itu, pernah punya pengalaman ya, iya, nggak pernah, kadang-kadang kalau orang datang, dulu kan saya temen, temen-temennya tuh, dia ngapain sama saya, kenapa jadi temen saya, kalau aku temenan, iya dulu kita pernah main bola, main bola barang, bukan berarti temen, iyalah, iya benar, misalnya kan kita nggak tahu, misalnya, waktu itu tim kamu lawan aku, kita temenan, eh gimana, nggak aja berlaku, gimana dia temenan, pernah niya lucu nih, di mall gitu ya, ketemu, bro, apa kabar bro, oh iya, saya nggak mau jangan kayak gitu, lu lupa, ini kita dulu kan pernah main, kita tuh kan polos ya, dimana ya bro, mampu bro, ya ampun, dia tuh kadang kayak gitu, tapi kadang-kadang juga, oh iya bro siap, nanti dia tanya lagi, saya emang kamu kenal, enggak, jadi kadang-kadang aku dua, dia suka, jadi kadang suka lucu gitu, kadang, tapi dia suka polosnya tuh, gimana bro ya waktu itu, itu loh bro, pas kita main, itu main bola, pasti Atta nggak enakan kan, kalau mau nolak, iya bro, main bola ya bro, minta nomor dong, minta nomor, iya, paling sebel gitu, itu udah nggak tahu, minta nomor, minta nomor, bro, whatsapp, bro, aduh, ada ini bro, lagi ada masalah nih, kayak gitu kak, oh dia pengalamannya nggak enak ya, kalau dia kasihan kak, dia kasihan banget, suka aduh tiba-tiba, bro, malam itu nih, ketemu nih, minta nomor dong bro, 2 hari kemudian, bro, iya bro, ini, iya, banyak banget aku temennya kayak gitu, dia tuh nggak bisa jawab, enggak, kalau dia ngomong enggak, pasti, orang pasti mikirnya, nggak ada gitu kan, iya bener, kadang udah dibantu, bro nanti gue ganti ya, tanggal segini, ternyata abis udah lewat tanggal segitu lagi, aku nggak akan, nggak akan lagi juga, tapi nggak ganti-ganti, bukan hanya nggak ganti-ganti, bro, pinjem lagi bro, oh my god, ada loh, bukan ada, sampai hari ini nih, di detik ini, lagi ada nih, tapi saya nggak mau ngomongin orangnya, kasihan deh kak, nggak mau sebut merek, jadi lebih baik, oh gitu ya, makanya aku mending nggak tahu duit aku di apa, aku nggak tahu bau dompet aku di mana, nggak tahu kartu apa-apa, nggak mau, nggak usah tahu lah, capek, maksudnya, aku nggak mau tahu dah urusin, finance aja perusahaan, duitku ini yang penting, anak-anak makan, anak-anak aku nggak tahu lah, udah besok aku ngomongin, nggak mau banyaknya minjemin uang ya, pusing juga jadi dia ya, jadi aku nggak pernah nggak tahu temen yang sejati itu kayak gimana, karena punya pengalaman hidup yang gitu, makanya jawabannya itu, kalau Aurel nggak perlu ditanya, karena memang pasti ada dong temen sejati, karena dia dari kecil orang udah tahu siapa, jadi pasti banyak temennya, nggak gitu sih, anaknya Hermansa, anaknya Chris Dayanti, anaknya Asanti, anaknya para urusnya, pasti orang dari dia kecil baru lahir, pasti udah temenan, itu pasti ngerasain banget sih, karena kan dari lahir kayak aku, anaknya Arafik ya, gitu kan, iya, 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 ngerti kan kak, iya, iya, aku yang baik dikit, tapi punya temen sejati, iya, kalau aku, anak siapa jadi, oh iya pak, saya bukan di sini pak, maaf, salah, salah tempat, sorry pak, makanya punya follower bertanya ya, iya bener-bener, follower banyak kayaknya lah, lucu deh bener, kalau dia paling kasihan kadang bener, kasihan banget, tanggal segitu dimitahin, dimitahin, kebaikan, kebaikan, kamu tuh udah ngategaan, kamu ngategaan, makanya aku mendingan gak punya nomor HP, jadi kalau ditanya kamu nomor HP gak punya, udah buang aja lah HP gue, jadi, kalau dilihat itu, WhatsAppku tuh sampai itunya, notifnya 11.000, 18.000, pinjem dong, pinjem dong, gak mau aku udah, ah punya WhatsApp, maaf ya bro nanti kalau baru WhatsApp, aku gak bales, karena, karena aku udah terlalu banyak, aku liatin WhatsAppnya, bro ini aku gimana bales, grup kerjaan aja ada berapa, hulu, berarti beses-beses jawabnya gini, HP gue dipegang istri, gue gak boleh pegang handphone lagi, makanya kadang dia, kenapa sih gue, aku gak dijawab-jawab, bales lah bales, ya sang kamu tau sih, telepon aja sih, mendingan telepon, jadi kadang aku lebih baik nelfon, karena WhatsApp istri aja juga gak dibales ya, karena terlalu banyak bro, karena mungkin takut ke telepon online, iya, kalau online jadi ribut, aku ntar gak balesnya, jadi kadang, sampai, aku tuh kan, kita kalau WM bisa di-pin ya, jadi paling atas kan, aku amperkannya sekarang, aku aku pin, aku udah pin Aurea, jalan-jalan chat-chatannya pake lain lagi, cuman kalau mau di-pin, kan kalau kita buka WhatsApp, tetap keliatan online-nya, sama yang ini, yang chat-chat nanti, oh parah banget, lu gak ngejawab gue, parah online tadi jam segini, aduh malah semangat, oke, nah ini sekarang, undang yang viral, yang penting viewers banyak, undang yang berprestasi, tapi viewersnya dikit, waduh, ah ini berat sih seng, berat nih, berat juga nih, ini gak kau, ini yang begini pertanyaan kakak sendiri, iya, dia kan psikopat, butuh kreatif gak, makanya cenggeri, bagus juga sih, gue paling sering kalau ditanya-tanya sama di, emang udah, ini gak boleh pilih atau, gak bisa, ada salah satu, karena dua-duanya gini, ngundang yang viral, view-nya banyak, tapi duitnya buat ngundang yang berprestasi, walaupun view dikit, wah, jadi nyambung, harus salah satu, milihnya, karena gini, kalau ngundangnya prestasi, tapi gak ada yang nonton terus, yang bayar gajian karyawan, hahaha, masalahnya, masalahnya, gajian karyawan, 1M, jadi, gajian karyawan 1M, gajian karyawan 1M, gajian sebulan, 1M dari mba Financenya, nih mas, bang kata, gajian ini sama ini, perusahaan 1M ya, iya siap, nah kalau saya ngundangnya semuanya yang berprestasi, tapi gak ada yang mau nonton, karena orang Indonesia selalu bilang gini, undang dong yang berprestasi, tapi dia gak mau nonton, gitu ya, coba lihat di YouTube saya, kalau ngundang orang yang berprestasi, yang dokter, profesor, view-nya 50k, 10k, penghasilannya berapa? 200.000 perak, kalau diganti jadi yang viral berprestasi gimana? itu bagus, itu yang impian kita, viral yang berprestasi, bukan viral yang aneh-aneh ya? bukan, tapi bang kata juga gini loh, bang kata tuh orangnya gak enakan, jadi kadang dia kalau mengundang yang viral lagi itu, dia kadang, gak mau juga, tapi kalau yang udah aneh-aneh, diundang gak sama kalian? aneh itu maksudnya? maksudnya yang viralnya aneh-aneh gitu loh, bukan sesuatu hal yang bagus lah gitu, aku sekarang udah mulai jarang ngundang orang sih, karena sebulan cuma 3 kali, itu juga ya pilih mana yang temen deket, ada enak gak enaknya gitu, bang kata tuh kalau polis aja kadang aku bilang, sayang kamu tuh nanyainya kurang ini, aku gak enak nanyainya gitu, iya, karena kan maksudnya, kalian itu kan maksudnya ibaratnya, keluarganya tuh runtunan dari bawahnya udah berprestasi semua, Alhamdulillah amin ya Allah, viralnya juga sesuatu hal yang baik terus kan, amin ya Allah, kan maksudnya istilahnya kita bisa membuktikan, viral itu gak harus sesuatu yang baik, kalau mungkin kita bikinnya balance, jadi dalam 1 bulan misalnya 4, 2 nya yang viral prestasi, 2 nya, tapi viral juga, tapi kalau bisa berprestasi gitu, jadi yang memang viral tapi berprestasi, kita ada juga banyak, viral berprestasi, tuh jadi viral, mengundang yang viral, tapi yang di request orang kan kadang-kadang yang viral doang, maudahlah berprestasi dong, tapi, Bang Atta gimana sih, undang ini loh, telat banget nih, lagi viral nih, kita lagi nungguin, nanti jika kita undang, kita juga dihujat, jadi kan suka, iya pas udah diundang, dihujat, ngapain sih mengundangnya gitu, iya gitu sama-sama, sama yang seperti Atta bilang, masih begitu, pasti begitu, yang prestasi dengan prestasi gak ditonton, gak ditonton, undang lu yang prestasi, dengan prestasi, ya gak ada yang nonton, 50 ribu, gimana gajian karyawannya, gajian karyawannya 1M, gimana bayarnya, untung mereka cuma bak, makan nasi bungkus setiap bulan, gak digaji lagi loh, oke ini 2 pertanyaan lagi, terakhir, yang kelima, ini dia mikirin, berapa bulan sebelum nih, kayaknya pertanyaan, aku kan memang, tapi bagus sih, pertanyaannya bagus sih, bagian-bagian gitu tuh, emang aku punya skill disitu sih, itulah, deg-degannya jadi suami dia, penuh keanehan dia, ada aja gebrakannya, ada aja aduh, nih yang kelima ya, ahlak adab, atau jabatan tinggi sukses, wah, ahlak adab, ahlak adab, ahlak adab ya, ada alasannya apa, karena menurutku, mau tinggi, mau sukses, tapi kalau gak ada adab, gak bisa, keren-keren, itu nomor 1 sih, betul-betul, oke pertanyaan terakhir, jika orang tuamu, tidak setuju, tetap kawinin pasanganmu, atau restu orang tua segalanya, baru nikahin pasanganmu? nah, nah, nah kan gak ada yang gampang pertanyaan, gue tambah rumit ya, ini papa yang jawab, ini misalnya terjadi pada anakmu, iya, terjadi pada anakmu, anaknya cewek ya kan, papa, aku mau ini, terus kamu, tapi kamu sebenernya gak mau nih, dia sama ini, kamu gimana pak? misalkan, kalau buat anakku, harus restu aku, kalau buat anakku, kalau buat anakku, kalau buat anakku, aku cukup egois, itu harus restu aku, gak mau tau, tapi kayak setiap orang tua, pasti begitu ya gak sih? enggak, saya banget tau, mungkin cowok, kalau cowok kan kalau nikah, misalnya gak di resmi, itu kan laki-laki, bener gak? kita harus mikirin bibit bobot bebetnya, kan anak cewek kita bro, bakal dibawa orang, kita didik dia bagus-bagus, sekolahnya tinggi-tinggi, ngasih ini, ngasih ini, kita ngerawat dia udah sepenuh hati, jiwa raga kita, sampai nyawa kita, kita serahin, tau-tau mau diambil orang, kita gak mastiin nih, cowoknya siapa ya? tau-tau anak kita disakitin sama dia, oh itu, setuju, setuju, mendingan gini, aku nih kalau sebelum nikah ya, walaupun nangis, nangis, aku bilang gini, ke cowoknya, kamu mau ambil anak saya, kamu mau nikahin anak saya, tapi inget, kalau kamu bosen, kalau kamu misalnya udah gak suka sama dia, jangan pernah seakhirin, jangan pernah mukul dia, kembalin ke saya, saya rawat dia, sampai tua pun, kalau belum, kamu sekalian saya rawat, kadang-kadang gitu ya, kamu masuk ke hidup, kamu harus dikit aja deh, biar gak dikit deh kamu, gitu ya, kalau anak cewek, kalau anak cowok mungkin, jadi, jadi restu orang tua itu, restu orang tua dulu, iya, tapi kalau, ya kalau hidup, kalau aku cowok, kalau aku cowok, dan anak gue ini cowok juga, nih misalnya, nih kalau ngomong anak cewek, kalau anak cowok, kalau dia udah yakin banget, Kalau dia udah proof banget, even dia gak terlalu harus aku misalnya serak banget pun jalan aja. Karena aku juga gitu. Oh gitu, jadi ada pengalaman pria. Karena aku dihubunganku dari dulu mau bisnis, mau dagang, mau apa. Aku gak usah terlalu, orang tua ini gimana, nanti kalau udah berhasil baru aku kasih tau orang tua gitu. Berhasil nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil ya, aku proof it ke orangtuaku, nih pilihanku. Karena aku mah cowok, tapi kalau cewek beda, menurutku gak boleh kayak gitu. Karena cewek itu kan akan dipimpin, kalau cowok akan memimpin. Keren. Jadi harus beda nih, treatmentnya. Bener, bener, setuju, setuju, aku setuju. Keren, keren. Anda dapat suami yang tepat ternyata ya. Luar biasa loh, Masya Allah banget. Makanya kalau King Fas dateng nih, mah aku udah yakin banget sama dia. Sekalian macem, walaupun ibunya pasti bilang gini, Masa sih nak, dia ini, mama liatnya. Tapi dia lebih tahu cewek itu. Dan dia cowok, yaudah selama kamu bisa bimbing dia, walaupun mama belum terlalu serak, yaudah kamu jalan. Karena laki-anak, laki-laki. Iya, tapi kalau cewek, dia yang akan dibimbing. Tujuh. Asalkan, kalau ibu kan, kita kan sebagai bapak ibunya, kita percaya anak cowok kita. Kita udah didik dia bagus-bagus, kita udah jaga dia. Paling nggak kamu bisa mendidik istri sama anakmu, gitu. Makanya orang tua aku, makanya waktu pas aku menikah sama Mbak Atta, orang tua aku yaudah. Anak kan tahu. Tahu dia. Ini bagaimana, agamanya gimana. Apalagi papaku. Jadi udah yang langsung oke gitu ya. Orang agama juga. Jadi pasti tahu, oh agamanya Atta oke, bagus ini. Iya nggak bagus-bagus banget, tapi oke. Maksudnya nggak mau ngajarin yang aneh-aneh lagi. Iya, iya kalau Bang Atta itu gitu. Bagus, keren banget. Nah, sekarang. Ada lagi nih kembakannya apa tanya. Udah, cuman kembakannya apa. Gapain migren-migren kayaknya yang bikin pertanyaan itu nih. Pokoknya Ana serem banget ya. Aku cuma mau tahu nih, kalian nih kan Amina ini luar biasa ya. Dari keluarga yang Masya Allah, tabrak Allahnya tuh dari kanan-kiri luar biasa. Alhamdulillah. Ini nanti gedenya nih pasangan impiannya kayak apa ya? Itu pernah kebayang nggak? Sekarang tidak, kalau aku lebih ke papahnya aja. Karena kalau aku nanti, papahnya pasti... Gitu. Kalau kamu gimana sih? Kalau aku sih, kayaknya kalau anak tuh kita jangan terlalu dia harus bagaimana begini. Karena dia akan stress si anaknya. Si anak ceweknya akan stress. Tapi satu yang aku harus tanya sama anak itu. Mahakotanya laki-laki apa? Kalau dia jawabnya yang lain, harta ini, nggak usah. Tapi kalau ditanya, mahakota laki-laki apa? Tanggung jawab. Nah, berarti itu kamu masuk kriteria bisnis sama anak saya. Saya nggak penting dia harus udah begini dulu, begini dulu. Yang penting dia seagama sama ini tadi. Mahakotanya tuh kamu punya mahkota tanggung jawab ini. Even dia belum sukses-sukses banget. Kalau dia punya benar-benar mahkotanya ini tanggung jawab, pasti dia... One day dia nggak akan kecewain anak aku. Dia akan terus ngejaga, dia akan sayang sepenuh hati. Karena dia punya tanggung jawab ke istrinya, ke anaknya, keluarganya. Masya Allah banget. Tapi ini bahaya nih, Atta ngomong gini. Takutnya orang tua di luar sana, nanti kalau udah gede. Kalau ditanya sama Atta, mahkotanya apa? Jawabnya ini, tanggung jawab. Tapi dari cara jawabnya, nanti kita tanya. Tanggung jawab tuh, coba jabarkan tanggung jawab menurut kamu. Ini kan aku yang kasih tak bocorannya. Akhirnya semua anak-anak seumuran Aminah dari sekarang di sekolahin tanggung jawab. Ya bagus, jadi sukses semua. Karena laki-laki yang bertanggung jawab, biasanya dia bisa settle sama hidupnya. Keren, Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Imam yang luar biasa di usia mudanya. Aku juga punya makmum yang luar biasa. Kan biasanya imam yang bagus itu berawal dari makmum yang hebat. Kalau pendampingnya juga nggak hebat, cuaminya nggak akan jadi apa-apa. Tapi si Atta ini auranya lebih jauh bagus banget setelah nikah. Semua orang bilang kayak gitu. Iya kan? Jauh banget deh. Tapi emang harus diakui, aku tuh orangnya ke narkoba nggak menjauhi. Minum-minuman juga aku perutnya nggak bisa. Tapi emang dari dulu tuh aku tuh kalau nggak punya istri keganggu. Oke, paham. Ya nggak bisa, hidup kalau nggak punya istri. Ya harus kesini, harus kesitu, kenal-kenalan cewek. Nah itu jadinya pdktp. Godaannya perempuan. Godaannya perempuan nggak bisa. Ya kita dibanyakan nyamuknya. Iya makanya jangan lupa dikasih diolesin. Iya. Mana ada sponsor nyamuk ya boleh nih. Boleh dong masuk. Boleh dong ya. Atta Aurel makasih banget. Aku juga terima kasih Kakak. Terima kasih. Keren loh ini. Jarang-jarang aku pertanyaan podcastnya tuh maksudnya. Nggak cuman. Aku tuh kadang-kadang ditanyakan podcast. Ya pertanyaannya itu doang gitu. Pertanyaannya itu kayak cuman. Apa? Gimana? Apa? Dulu kecilnya gimana? Gitu terus? Kalau gini tuh kayaknya seru gitu. Iya makanya. Masya Allah. Doain nyata ini. Semoga sukses nih. Episode-episode berikutnya juga. Episode awal nih. Bener. Episode awal. Episode awal. Karena jujur luar biasa ini pendapat aku tentang Atta Aurel ya. Kalian tuh low profile banget. Amin. Luar biasa dimana-mana kalian itu. Karena aku inget banget di jam. Mama kamu ya. Mimi ya. Mimi tuh kan sama. Dia dulu ngefans sama almarhum papa. Oh iya almarhum papa. Terus akhirnya mimi konser pengennya tuh ada papa gitu. Jadi pernah mereka ketemu. Dan itu luar biasa seorang diva yang hebat banget. Dan nurun ke anaknya sifatnya. Bunda Ashanti juga ramah banget kan. Gitu loh. Bunda Ashanti juga ramah gitu. Pipi juga ramah banget. Ya itu loh makanya di kenalan tua itu kan penting. Jadi apa yang kita lihat. Itulah tadi. Jadi kayak yang kalian tuh nyenengin gitu loh. Menyenangkan. Karena itu tuh jarang. Jujur ya. Jarang terjadi di luar sana. Maksudnya semakin tinggi. Terkadang kan kita jadi lupa diri. Amin. Tapi mereka luar biasa. Nah ini bisa dijadikan contoh. Bahwa ya apapun kalian setinggi apapun kalian. Ya tetap manusia gitu di mata Allah gitu. Jadi luar biasa. Sama aja di mata Allah. Amin. Sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak juga. Lahirannya lancar semuanya. Amin. Dede sehat. Dede sama ibunya. Thank you. Sehat selalu. Salamanku. Sonfai. Apa Sonfai? Sonfai Family. Sonfai Family. Sukses. Subscribe Sonfai Family. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.